Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kelompok masyarakat kita ialah Apa sih yang dimaksud dengan jalan lurus? Surat itu bisa berarti jalan, tapi bahasa Arabnya jalan itu banyak sekali As-sair bisa jalan, as-suluk bisa jalan, tarikah jalan, syariah jalan, as-surat jalan Tapi as-surat itu bukan jalan seperti di jalan raya, bukan di gang, bukan apa Tapi surat itu jalan kehidupan Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus Artinya sebuah jalan yang kita akan tempuh di dalam menjalani kehidupan ini Kelanjutan ayat itu nantikan ada Suratul ladina an'am ta'alayhim itu muqayyad Stressing pointnya Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang engkau berikan nikmat terhadapnya Ghairil maghudub bukan jalannya orang yang engkau murkai Atau orang yang dimurkai Walak dalin dan orang-orang atau yang menempuh jalan-jalan yang tersesat Ihdina disitu kan tunjukilah Dari kata hada Hudan Seakar kata dengan hidayah Ya petunjuk Kalau petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan hidayah Kalau petunjuk itu dari manusia Biasa disebutkan sebagai Irsyad Orang yang memberi petunjuk itu disebut mursyid Sedangkan Allah yang maha memberi petunjuk itu disebut al-hadi Jadi yang kita mohonkan itu petunjuknya Allah Bukan petunjuknya manusia Karena Tuhan tidak mengatakan Irsyadani ila suratul mustafim Tapi ihdina suratul mustafim Jadi kita mohon petunjuknya Allah Bukan petunjuknya makhluknya Allah Jadi ini jalan suci sebetulnya Jalan luhur yang kita akan tempuh Nah siapa yang menempuh jalannya Tuhan Pasti akan an'am ta'alaihin Apa artinya kita akan merasa nikmat Bagaimana tidak nikmat kalau itu Allah memberikan petunjuk Ghairi al-makdub bukan jalannya orang yang dimurkahi Walau da'alin bukan juga jalannya orang yang tersesat Apa ini maksud dengan al-makdub? Ya al-makdub itu begini Dua kan disini al-makdub dan al-da'alin Ilustrasinya kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir Kalau ditimpa musibah Menjerit ke bawah Tapi kalau diuji kemewahan Mabuk dia di atas Jadi kehidupannya itu ziksa Apa namanya? Kehidupannya itu bloktuatif Hari ini dapat keuntungan Mabuk dia di atas Besoknya Bangkrut Menjerit dia di bawah Jadi kehidupannya itu hanya dua Menjerit mabuk Menjerit mabuk Itu bukan jalan lurus Yang dimaksud jalan lurus itu Pada saat diuji musibah Bangkrut misalnya perusahaannya Dia tenang Ini dari Allah Kembalinya kepada Allah Kita bukan pemilik mutlaknya kok Jadi tidak sakit hati Kalau dia dipromosi jabatan Kalau dapat rezeki Tidak mabuk di atas Ini pinjaman kok Kita gak tahu apa yang terjadi besok Jadi orang-orang yang mendapatkan Petunjuk Tuhan itu Tidak mabuk pada saat Dia diuji kemewahan Dan sebaliknya Dia tidak menjerit Pada saat diuji dengan musibah Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerimu